Halo Kerdian, saat ini kami berada di Auditorium Kampus 1 Ukrida. Sebentar lagi kami akan menyaksikan kuliah umum Entrepreneurial Mindset. Selamat menyaksikan. Kita mulai saja ya, adik-adik terima kasih sudah datang. Tapi inilah yang akan kita lakukan selama kalian nanti kuliah di Fakultas Ekonomi Pro di Manajemen. Jadi semester 1 kalau baru masuk, ini kuliah praktisi namanya. Kita akan inject dengan praktisi yang memang mempunyai di bidangnya. Nah saat ini yang mengambil kewirausahaan saya wajibkan, sedangkan yang non-kewirausahaan itu opsional. Opsional artinya apa? Saya melihat ini suatu yang bagus, Entrepreneur Mindset. Dan ini setelah saya sharing, setelah saya sekian lama saya membentuk Bu BC, Bu Diana ini salah satunya yang sudah terbentuk. Saya cukup bangga. Nah saya harap kalian bisa menjadi entrepreneur-entrepreneur. Tapi bukan hanya jualan, tetapi bagaimana mindset kita entrepreneur walaupun kita bekerja. Nah kalau kita bekerja tempat lain, jiwa entrepreneur kita harus muncul apa itu? Struggle. Tahu struggle? Punya daya juang. Tough. Tegal. Kemudian apa lagi? Seorang entrepreneur harus mempunyai jiwa yang apa? Berani mengambil risiko. Melihat peluang sebagai suatu kesempatan untuk menghasilkan. Nah itu yang ingin kami bentuk di fakultas. Jadi kalau kalian bekerja tempat lain, juga walaupun sebagai pekerja tetapi mempunyai jiwa entrepreneur. Bisa managing boss and be complain seperti itu. Jadi ini kebetulan saya sangat bersyukur karena tiba-tiba Pak Glenn dulu dosen di fakultas ekonomi. Kemudian berkiprah di luar menjadi praktisi konsultan dan sebagainya. Dan tiba-tiba kembali ke Bu Krida sebelum beliau berangkat ke Taiwan. Akhir bulan ini. Jadi ini makanya kita becari. Beliau mengenalkan teman-temannya. TDA, ada yang tahu TDA apa? Belum pernah dengar? TDA adalah suatu komunitas tangan di atas. Artinya yang selalu memberi. Lebih baik memberi daripada selalu menerima kan? The more you give, the more you get. Jadi ini ada Pak. Riawan sebagai ketemuannya. Ini Pak Riawan. Nanti kalian bisa berkenalan lebih lanjut. Kemudian ada Bu Risa. Juga yang akan membagikan knowledge-nya secara praktikal. Oke, kita mulai saja Pak Riawan. Tapi sebelumnya Pro Budi saya minta tolong buka dalam doa. Seperti biasa. Iya, iya. Baik, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapak kami yang ada di surga. Kami bersyukur dan terima kasih. Engkau memberikan kesempatan untuk hadir bersama di sini. Untuk mendengarkan semua nanti yang akan dibahas. Berkatilah pembicara Pak Glenn bersama, Pak Riawan. Semuanya ini agar kita semua dapat maju dan berkembang. Dan dari inspirasi ini mudah-mudahan bisa mendapatkan kita semua jalan keluar bagaimana untuk memulainya. Ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua. Doa ini kami sampaikan. Demi nama Bu telah-Mu terkasih. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Iya. Kalau segi usia kayaknya kita harusnya gak jauh beda ya. Jadi kita lebih santai aja. Perkenalkan saya Riawan. Diberikan amanah untuk menjadi ketua TDA. Tapi untuk regionnya yang Jakarta Barat. Jadi TDA-nya ada di 50 kota. Salah satunya kalau di Jakarta kita bagi. Jadi per sebutnya apa ya? Kota Madia mungkin ya. Jadi ada Jakarta Barat, Pusat, Utara, Selatan, Timur. Nah kita yang di Jakarta Barat. TDA itu apa? Nanti mungkin sembari jalan saya akan share ini sedikit. Saya adalah... Jadi sesi hari ini akan dibawain sama saya dan Bu Lisa. Jadi teman-teman perlu ketahui kalau saya itu mungkin lebih banyak ngobrolnya itu sama mesin, sama tim gitu. Jadi saya gak terbiasa kalau ngobrol yang di depan teman-teman gini. Apalagi kalau diliatin gitu ya. Jadi kalau sembari saya ngobrol, terus tangan saya kemetern, tolong jangan ketawain gitu. Saya coba sebisa saya ya. Jadi sebelum saya coba sharing mengenai entrepreneur mindset, boleh saya tahu gak teman-teman di sini yang sudah usaha, jadi mulai usahanya itu pengertiannya adalah begini. Oh teman-teman tuh ada jualannya di Instagram, berjualannya misalnya di sosial media apapun juga, e-commerce apapun juga, boleh lihat tangan-tangannya yang sudah berjualan? Oke. Oke. Kayaknya banyak yang malu-malu nih ya. Oke. Jadi apapun itu, kalau memang toh kita sudah berjualan, harusnya itu kita sudah bisa disebut sebagai pengusaha. Itu cikal bakalnya untuk ke depannya. Bagaimana nanti kita bikin usahanya kita itu sustain, sama bisa bertumbuh lagi, lebih grow lagi ya. Sebelum saya sharing, saya mau kasih beberapa mungkin, namanya apa ya, supaya kita satu frekuensi dulu. Jadi yang pertama gini, saya percaya bahwa, kalau jalan untuk menuju sukses itu, banyak gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma, langkah seri gitu. Misalnya teman-teman dari sini, mau ke Pisang Hijau Pemuda, ada contohnya ya, teman-teman punya pilihan yang dua. Keluar dari Ukrida, belok kiri, lewat belakang ECL, yang baik ke Pisang Hijau Pemuda, atau bisa juga keluar dari Ukrida, belok kanan, yang tembus-tembusnya, Belis Chloe, terus nyampe ke Pisang Hijau Pemuda. Jadi bisnis pun seperti itu. Jadi kita punya target. Target kita misalnya, A, suksesan. Suksesan itu apa? Kita rigid. Tapi untuk menuju sampai ke arah sana, itu banyak caranya. Makanya, that's why, apa yang saya sharing hari gini, saya mau sebutnya, saya dan teman-teman sering sebutnya gini, ini adalah ibaratnya kayak golden way-nya kami gitu. Jadi kalau teman-teman dengar nih, misalnya saya bilang, oh kalau bisnis itu harus fokus gitu. Sedangkan ini teman-teman yang lain, pengusaha-pengusaha yang dia bilang, kalau bisnis itu gak boleh cuma fokus, tapi harus split gitu segala macam. Gak ada yang, bisnis itu bukan ilmu pasti gitu. Jadi kalau dilakukan ini, pasti berhasil gitu. Tapi harus disesuaikan dengan stylenya kita. Stylenya kita tipikannya apa? Tipikannya ngambil resiko atau bukan? Terus industri yang kita masuk itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tipikal orang yang suka belajar mengenai mindset daripada step by step. Pengertian mindset sama step by step itu begini. Jadi kalau misalnya kita tanya, mau ke Pisang Hijau Pemuda, lewat mana ya? Terus dikasih tahu sama orang. Dari sini, keluar bukirida, kiri, lurus, ketemu sampai ini, larang CL, belok kiri, lurus lagi lewat jalan belakang, belok kiri, nanti sampai Pisang Hijau Pemuda. Itu step by step. Tapi kalau mindset itu, kita dikasih lihat satu gambar peta, terus dikasih lihat, ini posisi kita sekarang di sini, bukirida, yang kita menuju adalah ke sana, Pisang Hijau Pemuda. Terus, kita dibiarkan untuk melihat gambar itu secara besar, dan kita decide, kita mau lewat mana? Itu mindset sebutnya. Jadi, kita dikasih framework, yang konsep secara konsep besar, terus kita lakukan apa yang mau kita tuju. Nah, karena saya difficult orang yang suka belajarnya seperti itu, jadi saya akan sharingnya lebih ke arah mindset. Kenapa? Karena menurut saya gini, kalau kita belajar step by step, diajarkan step by step, kita hanya akan maju, sesuai dengan orang yang mengajarkan step by step ke kita. Misalnya tadi, Muka Hijau Pemuda, lewat sana gitu. Ya, kalau macet, yaudah kita nyampe-nya akan sama dengan dia, tapi kalau begitu kita bisa lihat di Google Maps, oh, ternyata lewat sini lebih lancar ya, kita bisa lebih cepat. Begitu juga di bisnis. Kalau kita belajarnya secara framework, bisa jadi kita pasti akan lebih berkembang dibandingkan dengan orang yang mengajarkan kita. Ya, that's why, kalau siapapun yang nanti yang akan berdiri di panggung ini ke depannya, teman-teman tolong lihat secara konsepnya. Jadi, prinsip-prinsip apa sih yang dilakukan sama teman-teman di sini yang membawa kesuksesan, ambil nilai positifnya, yang sesuai diambil. Itu ya. Dan, saya percaya, prinsip itu lebih penting daripada, makin ke arah sini, saya makin melihat nih, oh, teman-teman saya ada yang usaha, mulai usaha, ada yang collapse, ada yang bangkit lagi, ada yang collapse lagi, ada yang udah nyerah, ada juga yang collapse, terus bangkit lagi, terus growing, terus bener-bener jadi sukses, segala macam. Dari sekian banyak perjalanan yang saya lihat, saya bisa nyimpulinya begini, ternyata, prinsip-prinsip itu, dalam berbisnis itu lebih penting, daripada sekedar hanya kita punya skill saja, talent, gitu. Makanya, ambil prinsip-prinsip yang ada. Ambil contohnya mungkin gini, kalau kita cari gebetan, lebih pilih yang mana? Yang cakep, tapi kelakuannya minus, atau yang standar, tapi karakternya baik? Pilih cara cakep, dan karakternya baik, ya? Tapi kurang lagi seperti itu, ya? Jadi, kita mau sama satu frekuensi, jadi teman-teman, kalau bisa, apa yang di-sharingin di sini, ingat, bisnis itu bukan ilmu pasti, tapi ada prinsip-prinsip yang teman-teman, eh, kok kayaknya cocok banget nih buat gue nih, Ambil prinsip itu. Oke? Ya? Perkenalan singkat tentang saya, oke, teman-teman ada yang tahu custom.co.id? Ada yang pernah belanja di custom.co.id? Boleh lihat tangannya? Ada yang pernah? Belum pernah? Bagus. Berarti ini target market saya di sini sekarang. Oke, jadi, bisnisnya saya itu adalah custom.co.id, simpelnya begini, jadi kalau di sini kan namanya custom.co.id ya, teman-teman itu bisa customize produk apapun itu, di sini, secara, hanya satu piece gitu lah, jadi satu piece mau bikin apapun itu bisa, artinya teman-teman bisa bikin design apapun, nggak ada quantity minim, satu baju kita jabangin gitu, jadi teman-teman itu nggak perlu stop, kalau teman-teman mau mulai jualan produk gitu, ah mau jualan baju, ah gitu, nah teman-teman, ya bisa coba-cobalah mampir, dilihat, kalau dulu kan kalau teman-teman mau berbisnis, kalau yang baju-baju gitu, suka kendalanya gini, dikumpulin, kalau nggak diproduksi, dua lossin ke Bandung, terus di sini dijualin. Kendalanya pasti akan ada barang mati biasanya. Rasionya antara, kalau pesannya dua lossin, pasti enam piece gitu, jadi barang mati. Dan kalau kita mau perbesar konsepnya kita, otomatis artikelnya kita harus kita banyakin desainnya. Kebanyakan kalau makin banyaknya desain yang kita keluarin, pasti akan makin banyak barang mati. Nah, kita coba jembatanin itu. Jadi teman-teman di sini, kalau misalnya di custom itu, cuma cukup submit desain, teman-teman jualan desain digambar, terus udah terjual, terima uang dari pembeli, terus baru pesan di kita. Nanti kita yang siapin, kita yang printin semuanya, sampai kita kirim ke si pembelinya. Jadi teman-teman nggak perlu stok barang, hanya jualan, desain aja. Dan mau berapa banyak desain pun yang dikeluarin, teman-teman nggak perlu khawatir untuk barang mati. Nah, itu yang kita coba tawarkan. Dan kita sadar, 60% dari customer-custom KOD itu adalah sebenarnya reseller. Jadi, itulah sebabnya pricing, polusinya kita selalu bikin. Gimana ya teman-teman, supaya bisa jualan ya? Jadi, jangan khawatir, teman-teman pasti bisa jualan di sini. Itu, produk-produknya kami itu, nggak begitu kelihatan ya? Ada baju, ada, kita kategori ini tiga kategori besar, fashion, fashion accessories, sama home decoration. Fashion itu ya, baju, rok, jaket, kardigan, dress, segala macam ada. Fashion accessories itu, seperti misalnya, jilbab, apa lagi saya lupa, terus home decoration itu, bantal, kudang-kudang seperti itu. Jadi, apapun produknya yang dibutuhin, semoga bisa dijawab di sini. gitu ya. Kita saat ini, nah ini misalnya contohnya, kalau kalau saja kita ada banyak beberapa macam lah, ada Teng Tok, ada Kortok, blablabla. Kita ada di tiga kota Indonesia, Jakarta, Bandung, Bali, dan kita ada di empat negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Pengertian yang ada di negara itu, bukan cuma kita jualan ke pembeli di sana, tapi kita punya kantor representatif di sana gitu. Jadi kita bekerja sama-sama partner lokal, kemudian kita buka bisnis, kita joinan sama mereka lah gitu. Kurang lebih itu, tahun ini kita targetin buka di satu kota lagi di Indonesia, satu negara di Asia Tenggara, sama satu negara di Asia Pasifik. Nah ini gambarannya kurang lebih, kita punya 5 tempat, kesan gede ya? Enggak sebenarnya. Jadi kita tuh, karena usahanya kita ini, benar-benar kita low cost, ya kurang lebih kita belajar di era Asia lah ya. Jadi gimana supaya teman-teman itu bisa berjualan, otomatis costnya kita harus kecil, supaya teman-teman terima harga itu bisa dijual kembali gitu. Makanya kita split ke 5 tempat, yang harga sewanya murah-murah istilahnya. Kita punya 3, eh kita ada 2 di apartemen Medit 1, jadi kita tetanggaan. Jadi teman-teman kalau memang, ah penasaran nih sama produknya, bisa mampir ke tempat kita. kita ada 2 di Medit 1 itu ada, tempat produksi ada 3 di Medit 1, di covering pouring sama Season City. Kalau from office sama customer service-nya ada di Medit 2, team back office-nya ada di Medit 1 gitu. Jadi kalau teman-teman mau hampir, bisa ke Medit 2, lihat sampel-sampel barangnya, dan yang lain-lainnya lah gitu. Kita selalu cari tempat tuh yang kayak tempat-tempat parkir, jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini sebagian besar ini tempat parkir. Jadi tempat parkir di Season City, di apartemen Medit gitu. Nah kita sewa tempatnya, karena harga sewanya murah gitu. Itu aja sekilas jualannya saya. Saya mau masuk ke hal yang pertama, saya coba berpikir ya, jadi apa ya yang kira-kira saya bisa sharing mengenai mindset pengusaha ini gitu. Terus, ya setelah saya ngobrol-ngobrol kemarin sama partner gitu, eh biasa mau sharing di Bibrida, yuk coba kita ngobrol-ngobrol kira-kira apa sih yang kita dapetin pembelajaran selama ini. Saya coba rangkum jadi 4 poin gitu. Nah semoga ini bisa jadi berkat buat teman-teman ya. Yang pertama kita temuin itu adalah, kalau jadi pengusaha itu, jangan pernah menyerah, never give up. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena banyak hal bisnis itu gak gampang. Jadi kalau jangan pernah menganggap bahwa kita jadi pebisnis itu adalah titik akhir. Wah jadi pengusaha ini keren gitu ke sana gitu. Enggak. Pengusaha itu adalah salah satu pilihan sebenarnya. Mau kita jadi profesional maupun kita jadi pengusaha itu adalah pilihan. Jadi teman-teman kalau misalnya memilih berkarir, pas begitu milih karir apa, itu kan kasarnya perjuangan kita baru mulai nih. Begitu juga dengan pengusaha. Begitu kita pilih karir sebagai pengusaha, artinya ya start nih dari perjalanannya kita gitu. Nah, sebagai pengusaha tantangannya banyak lah. banyak banget hal-hal yang bisa bikin kita give up. Misalnya operasional sehari-hari. Masalah itu pasti jadi makanan kita sehari-hari deh gitu. Dalam kita bangun tim, dalam partner gitu. Beberapa kali, kita nih kayaknya kalau udah jalan gitu ya, pengen nangis, terus pengen give up gitu. Tiga tahun-tahun bulan yang lalu, kita dapat satu kabar buru. Jadi, kita punya cabang juga di China sebenarnya. Jalan tiga bulan, partner saya ke China, beresin segala macem, terus balik-balik dia bawa kabar buru. Dia bilang yang pertama, cabang China mau-mau kita tutup. Terus yang kedua, kita ada masuk satu mesin, nama mesinnya Ornit. Invest. Wah, kayaknya kalau kita invest ini, kecepatannya bisa cepat ini, itu segala macem. Itu investasi terbesar kita lah untuk mesin gitu. Terus diberapa setelah dia meeting dari sana, dia balik, dia bilang, gue mau kabar buruk yang kedua nih. Yang kedua, kita salah invest mesin gitu. Cicilannya baru jalan dua bulan. Masih ada tiga bulan. Eh, masih ada tiga tahun lagi gitu. Wah, berat banget. Terus gak lama kemudian, salah satu partner kita, mengkhianati kita gitu. Jadi, itu apa ya, ibaratnya ya, udah patah hati gitu, udah putus cinta, iya, tempat tangan sedihnya nginjek ya. Gitu. Jadi dalam jadi perjalanan pengusaha pun, banyak hal-hal yang membuat kita, pasti akan give up gitu. Tapi ya, hal-hal yang membuat kita bisa bertumbuh, ya, kita balik lagi, adalah, saya dan partner percaya gini, bisnis apapun yang kita jalani secara konsisten, itu pasti kelihatan hasil. Teman-teman pernah gak ke tempat makan, terus yang gini, jadi saya suka makan, satu, namanya Bihur Bebek, daerah Angke sana. Bihur Bebek, dia jualan bubur, jualan ayam juga. Pelayanannya parah. Kalau mau makan, di sana rebutan. Jadi, dia gak pernah ngiklan, dia gak punya Instagram, dia gak punya media sosial, buat perkenalin produknya sama sekali. Tapi ramainya gila-gilaan setiap hari gitu. Terus, banyak juga kisah-kisah restoran yang seperti itu. Akhirnya kita lumuin, satu clue-nya. Kalau bisnisnya sudah kita jalani sudah cukup lama, kita jalan konsisten, pasti kita akan nemuin how to-nya. Oh, ternyata calahnya di sini ya, harus kita lakukan ya. Oh, ternyata kalau mau bikin ayam yang enak, masaknya begini ya. Oh, ternyata begini ya. Makin lama kita jalani, secara kita konsisten, kita pasti akan nemuin winning point-nya. Ya, dan so, itu membuat kita sampai saat ini, ya kita juga gak give up. Nah, saya ketemu satu grouper yang bagus adalah yang, eh, sorry. Ternyata saya salah. Selanjutnya harusnya ini. Never give up. Jadi, teman-teman kita gak pernah tahu, eh, saya percaya di dalam setiap perjalanan kita sebagai pengusaha itu, ada satu titik yang dimana, kayak winning point nih, udah sampai titik nadir seperti ini, jebret, nah, kita pasti akan grow. Itu pasti selalu begitu. Nanti di level berikut itu juga begitu. Suffer, 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 sampai satu titik, kita akan grow lagi. Selalu begitu yang kita cermatin ya, eh, perjuangannya ya. Nah, jangan pernah menyerah, kalau di jalan, jangan-jangan pas waktu kita udah tiba-tiba sampai satu bisnis, udah lah, gue nyerah, ah, udah lah, gue males lah, gue gak mau jalanin bisnis ini lagi, gue pilih bisnis lain lagi, gue pilih bisnis lain aja, jangan-jangan, sementara lagi kita udah nyampe tuh, keberlian-berlian itu gitu. jadi jangan pernah menyerah lah. Nah, oleh karena itu, kita datang dengan filosofi yang kedua, yaitu, kalau bisnis itu bikin bisnis yang mendalam, bukan melebar, di awalnya ya. Kenapa kita bisa bilang gitu? Jadi, cari tahu kalau bisnisnya kita, apa, dan kita fokusnya ke arah sana. Kalau di custom, jelas. Di custom itu, kita selalu ngejernya speed. Kita ngejernya speed, terus sama varisi produk kita berbanyak. Sama, kita berusaha untuk zero inventory. Itu tiga, apa ya namanya ya, pakem yang selalu kita pegang. Jadi, apapun keputusan yang kita mau ambil, kita selalu mengacunya ke arah sana. Target-market kita siapa? Kita pasti mengacunya ke sana. Kita mau investasi apa lagi? Kita pasti mengacunya ke sana. Ya, saya kasih beberapa contoh, misalnya gini, jadi, dulu kita punya satu temen, menurut kita, ini, jauh bisnisnya. Tapi, di satu titik, dia salah mengambil langkah. Jadi begini, harusnya dia mendalam, tapi dia melebar. Dia, usahanya adalah, dia terima jasa untuk orang-orang ke pulau seribu. Jadi, ke pulau tidung, atau apa, segala macem gitu. Wah, cara bisnisnya jauh banget nih orang. Jadi, dia gak perlu punya karyawan, dia cuma cukup berdiri di sana, terus dia terima, orang-orang dari website, setelah itu, dia stand by di pelabuhan yang di Marina Ancol itu, terus dia kumpulin, oke, oke, ini yang namanya tur ini, kumpul-kumpul di sini, oke, sekian banyak orang ya, nanti kalian ke kapal yang ini ya, nanti kapal ini nanti akan langsung ke arah sana gitu. Nah, hebatnya dia, si orang kapalnya itu dikasih bajunya perusahaan dia, jadi seolah-olah ini perusahaan punya kapal gitu. Jadi, otomatis, orang melihat gitu, wah, gila, ini prestis nih, yang lain, cuman yang sekedar jualan, tapi gak ada, yaudah cuman gitu aja gitu, wah, ini prestis banget. Akhirnya mulut ke mulut, wah, perusahaannya berkembang dengan luar biasa. sehari itu dia bisa, apa, kayak kirim orang ke Pulau Tidung itu, bisa sampai 200-300 orang gitu, itu setiap hari gitu. Uangnya udah banyak, salahnya adalah, dia tahu loh, padahal di titik itu, kesulitan di bisnis itu, adalah masalah kapal. Makin banyak, orang yang kukul 100 ribu, sedangkan kapalnya sedikit, semuanya pasti akan merebut aneh kapal. Kalau sampai ada yang gak dapat kapal, mereka akan kecewa, sama jasa si Tour Travel ini gitu, dan yaudah lah, next time gak mau pakai dia lagi, dia tahu banget kendalanya itu. Tapi, dia berinvestasinya di melembang, jadi waktu itu dia lihat, eh, investasi properti lagi bagus nih, dia beli ruko untuk usaha dia. Beli ruko gak salah ya, tapi ya kita harus lihat, konteksnya bisnis kita harusnya ke arah mana gitu, harusnya dia mendalam, harusnya dia beli kapal di saat itu, kalau dia beli kapal, dia gak usah pusing. Wah, pokoknya setiap, ada yang pesen sama dia, harusnya orang pasti akan nyampe kesana. Bahkan kalau dia kosong pun, dia bisa terima dari orang lain, dan itu jadi sumber penghasilan dia. Itu, salah satu contoh yang salah gitu. Yaitu, soalnya kita selalu bilang, kalau misalnya bisnis, coba mendalam, jangan mulai, badan saya sering-sering ke teman-teman, di TD Ajakbar juga, saya bilang, kalau bisa kita jangan lantah-lantahan gitu, eh, bisnis ini bagus nih, yuk kita masuk, kita masuk, terus besok-besok, ada yang lain lagi, kita masuk yang lain lagi deh. Kebayang gak gini, teman-teman kalau biasanya nyetir mobil metik, atau motor nih misalnya, yang metik, terus tiba-tiba disuruh bawa yang misalnya manual gitu. Berani gak? Pasti gak berani. Gak berani dah, tes dulu deh, kita coba dulu deh gitu ya. Tapi kenapa di dalam bisnis, yang pertaruhannya juga besar itu, kenapa kita berani gambling? Habisnya kan kalau kita bisnis, kita bisa kebut. Kebayang gak? Kita yang biasanya bawa metik, terus tiba-tiba kita disuruh bawa manual, terus kita nekat, kita hajar, terus kita kebut. ujung-ujungnya resikonya pasti akan lebih besar daripada keberhasilannya gitu. Itu, di custom co-id itu, kita cermatin juga teman-teman reseller yang berjualan di tempat kita. Kita lihat datanya. Ini teman-teman yang jualan, kebanyakan jualannya apa ya? eh, kok kalau diperhatiin, yang limit order selalu dia-dia lagi, dia-dia lagi gitu. Kita punya hati rumus gini, reseller itu memang gak pernah setia gitu. Jadi gini, misalnya kita punya datapnya 10 ribu ya, 10 ribu, reseller ini misalnya anggap 10 persennya seribunya. Kita yakin, dari seribu ini, yang benar-benar setia di kita, paling hanya 50 gitu. Dan, tapi kita lihat, kalau teman-teman pernah dengar hukum Pareto, Pareto itu terjadi, 20 persen customer kita menghasilkan 80 persen omset kita. Dan reseller-reseller ini, yang selalu repeat ke kita, itu yang membawa omset kita. Tapi satu hal yang kita cermatin adalah begini, mereka jualannya selalu konsisten. Yang jual angin, jual angin aja terus. Dan dia udah ke brandingnya, oh kalau mau pesen angin, baju angin, pesannya ke dia. Nah, kemudian kita lihat, oh kayaknya dia perlu variasi produk lain nih, untuk omsetnya bertambah. Maka kita tambahin, kita tambahin bantal, misalnya kita tambahin produk-produk yang lain. Jadi dia-nya growth, kita juga growth gitu. Itu, jatuhnya kenapa kita berkonsisten ya. Di dalam contohnya bisnisnya kita, hal-hal yang kayak gitu, yang membuat kita cukup firm dengan keputusan kita. Misalnya saya ambil contoh begini, tipe klien kita apa sih? Karena kita nager speed. Kalau dibandingin custom QID itu, dibandingkan dengan yang sejenis yang lain, mungkin kita gak paling murah. Tapi, kita bisa bilang gini, kita harusnya delivery time-nya kita, kita selalu dijaga. Kita gak pernah gagal kirim lah. Bisa dibilang gitu lah. Kecuali kalau CS-nya lupa ya, eh dia lupa diproduksi nih gitu. Tapi misalnya kalau komplain masuk ke kita, pasti kita benangin secara cepat gitu. Jadi kita selalu ngejari klien-klien yang butuh speed, yang butuhnya main fat gitu. Kalau dia butuh speed, tapi harga gak jadi masalah buat dia, nah itu kasarnya, ayolah ke kita lah, kita siap. Tapi kalau tiba-tiba, ada yang misalnya telpon nih, Pak, saya mau produksi seribu nih, tapi, waktunya berapa lama Pak? Masih 40 hari, saya minta kurang harga dong gitu. Nah, biasanya kita tolak. Kenapa kita berani tolak? Karena kita yakin. Karena kita udah tahu, nilai-nilai kita adalah nilai-nilai seperti itu. Jadi kita phone. Oh, yaudah klien ini diambil, klien ini kita berani tolak gitu. Yang kedua, misalnya, kita lebih milih akuisisi perusahaan kargo, daripada kita beli ruko, atau tempat untuk produksi. Kenapa? Karena kita perlu pengiriman ke Singapura, Malaysia, sama Hong Kong itu, kita harus cepat. Dan kalau kita gak punya perusahaan kargo, kita susah. Jadi, itu yang, oh, mau ngapain ya, mau beli ruko, atau mau akuisisi perusahaan ya, oh ya, akuisisi perusahaan aja. Keputusan kita, kita gampang. Beli mesin pun juga sama gitu. Bahkan di ekspansi bisnis pun, ya, kita, negara-negara dan kota yang kita masukin, selalu kita lihat, ini negara-negaranya yang berkembang, terus yang udah mulai punya pengusaha, nah kita tahu, berarti ini memang cocok sama kita, kita masuk ke sana. Itu sebabnya kenapa, saya dari tadi selalu bilang ya, kita harus mendalam, udah saatnya baru kita melebar. Nah, ambil contoh, saya suka banget pas saya lagi cari-cari gambar, eh, saya nemu gambar ini gitu. Saya bilang, saya gak tahu sih ya, apa pada dasarnya semua pohon adalah seperti itu apa enggak, cuma saya nanggup satu hal gini, eh, menarik ya, kenapa pohon itu, biasanya, kalau pohon, kalau dia bertumbuh, dia pasti akan akarnya lembus ke bawah dulu, kemudian baru tumbuh, baru tumbuh ke atas ya, jadi akarnya harus dalun dulu, terus kemudian dia baru ke atas. Dan kalau dicermatin, biasanya lebarnya akarnya itu, itu pasti lebih lebar daripada lebar si pohonnya. Jadi, kalau one day teman-teman mau bisnisnya, mau sampai melebar pun, pastikan, akarnya kita sudah cukup mendalam dulu, baru kita melebar. Ya, eh, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih kita bisa tahu, kita bisa fokus ke bisnis yang mana kita mau jalanin? Kalau tadi kan saya bilang, kita tuh fokus dengan hal itu, nah, kita mau fokus ke arah mana, gitu. Sebelum, ini, saya baca di satu artikel tentang, si, CEO-nya Facebook, Mark, dia lagi wawancara, terus dia bilang gini, kesalahan banyak orang itu adalah membangun bisnis, yaudah, membangun bisnis aja, yuk besok kita membangun perusahaan, gitu. Dia bilang, ada baiknya, sebelum membangun perusahaan, kita harus tahu dulu, bisnisnya kita itu, mau bisnis apa, gitu. Jadi, sama nih, saya masuk ke poin yang ketiga adalah, bisnisnya kita, harus yang bermanfaat buat orang lain. Kenapa harus bermanfaat buat orang lain? Karena gini, usernya kita itu adalah mereka-mereka itu. Kalau kita gak punya user, gimana kita bisa grow, gitu ya. That's why mulailah dengan keinginan memecahkan masalah, bukan keinginan membuat perusahaan. Saya, kalau kita, kalau bisnisnya kita bermanfaat, harusnya gak akan pernah habis, gitu. Caranya, kita coba gali diri kita sendiri. Kita ini tipikalnya seperti apa, ya? Di custom ini, kenapa kita mempentingin speed? Karena kita lihat, ternyata orang-orang yang setipe dengan kita itu banyak. Saya dan beberapa partner itu, kita itu orangnya, tipe orang-orang yang last minute, gitu. Jadi, kayak misalnya, mau sharing hari ini, semalam habis pulang, baru disiapin bahannya. Gitu. Jadi, kita itu last minute banget. Dari dulu, sekarang kita selalu last minute, gitu. Ada baiknya, ada gaanya juga. Tapi kita gak lihat, pas waktu kita, karena kita tipiknya last minute, seringkali kita butuh apa, itu gak ada jawaban. Eh, cari gimana, cari gimana, akhirnya kita kepikiran. Kalau gitu, kenapa gak kita aja jadi solusinya? That's why kita bikinnya, kita bikinnya custom gitu. Bagaimana kita, saya tulis nih, we all have something, with us that the world needs. Jadi, di dalam diri kita semuanya ini, sebenarnya udah ada benih-benih, yang sebenarnya dunia ini butuhkan. Yang perlu kita cari tahu adalah kita cari, apa sih kira-kira yang kita punya, yang dunia ini butuh jawabannya solusinya. kalau bisa, pasti harusnya berhasil. Dan, kita tuh, ada satu, jadi gini, ada satu contoh yang, kemarin ini kita terima satu project, hari Jumat sore, jam 7, dia baru bilang, Pak, saya mau produksi baju yang 500, gitu. Tapi, besok jam 6 pagi itu, udah harus nyampe ke tempat, gitu. Waduh, susah ini pake ini, gak bisa, Pak, tolong dia dibantu. Berapapun, saya berani bayar, gitu. Wah, kita dengar gitu semangat. Oke, oke ya Pak, coba lihat bajunya, segala macem. Terus kita jalanin, terus udah sering berjalan, terus dia bilang, Pak, gak boleh, gak deliver ya, karena ini besok pagi, mau dipake sama Pak Jokowi, gitu. Ini di Kementerian Pertanian. Tapi, kita uber, jadi dia, jadi kita cuma punya 11 jam, untuk menyelesaikan 500 baju, gitu. Ya, dan kita uber-uberan, sampai jam 5 pagi kita selesai, kita kirim, yaudah, kita deliver, gitu. Ya, mereka puas, kita lemes, lebihnya. Ya, tapi, ya, ternyata maksudnya, yang sesuatu yang memang ada dalam diri kita, itu, kalau memang kita ngerasa gak ada solusinya, coba kita jadi solusinya, gitu. Ternyata itu banyak dibutuhkan orang. Ya, sampai saat ini, kenapa custom juga bisa grow sampai sekarang, ya ternyata banyak orang-orang yang last minute person itu, kayak kita-kita ini, gitu. gitu ya. Jadi, sesuatu yang negatif, bisa jadi, itu jadi satu peluang buat diri kita. Nah, kalau teman-teman dengar tadi, wah, kok rasanya jadi pengusaha itu gak enak ya, susahnya banyak, gitu. Benar sih, kalau jadi pengusaha itu memang, banyak gak enak, gak enak gitu. Tapi, kita bersyukur gini, kalau kita punya teman-teman, diskusi, kita punya komunitas, itu yang sebenarnya akan membawa kita, untuk jadi bisa, ah, kayaknya masalah, jadi lebih gampang deh, Kita sebutnya support system. Jadi, kita gak bisa jalan sendiri, di dalam apapun deh, kalau kita putus cinta, pasti kita ceritanya ke teman, gitu kan. Terus, kalau kan ada orang bilang, eh, lu kalau lagi jatuh cinta, lu beri cerita deh, gitu. karena kalau udah jatuh cinta, emosi kita lebih jalan dari nalar, gitu. Jangan sampai, apa namanya, kalau cinta, taiku uji pun rasa coklat, gitu loh. Ya, pasti di dalam hal itu, pasti kita kan perlu teman diskusi, kan. Nah, jadi, sebagai pebisnis pun, saya lihat, salah satu yang harus kita punya, adalah, kita punya komunitas, kita punya mentor. Kenapa? Karena dengan kita bergaul dengan orang-orang di atas kita, kita punya insight, dan akan membawa kita ke dunia yang baru, gitu. Jadi, misalnya, saya ngobrol-ngobrol sama Pak John, Pak Glenn, Bu Lisa, gitu. Oh, ternyata dunia di luar seperti ini ya, ada yang lebih luas lagi ya, kenapa kita nggak ngembangin bisnis ke arah sana, kenapa kita harus kepatok di sini-sini aja, gitu. Dan di dalam setiap level bisnis itu, game yang berbeda, cara bermainnya pun berbeda, gitu. Kalau misalnya kita cuma terkungkung dengan operasional kita setiap hari, kita nggak akan growth, gitu. Makanya kita harus bergaul dengan orang-orang di luar sana. Kalau dulu, custom ini, kalau dulu cari staff, cari staff S1, aduh, itu susahnya, ampun-ampunan gitu. Kalau kita telpon, iya, iya, besok telah datang interview ya, gitu. Terus dia tanya, Pak posisinya di mana ya di sini? Oke. Terus dia udah datang nih, kita tahu dia datang karena dia telpon, Pak posisinya di mana? Kok kita di sini nih? Lokasinya, blablabla. Terus tiba-tiba kan nunggu 20-30 menit, kok enak normal-normal ya? Mbak, udah nyampe mana ya? Oh, sorry Pak, kita nggak jadi, masuk kita balik ya, gitu. Sepahit itu, Tadi dia lihat, oh kantornya cuma segini, udah lah, nggak bekerja di sini dah. Terus dia pulang aja, gitu. Ya, itu susahnya kita pas waktu dia work level awal, gitu. Nah, sekarang belakangan, rata-rata kita kayak S1, gitu. Kenapa? Karena kita di different game. Otomatis kita bisa. Dan gimana sih kita bisanya? Karena kita gang sama temen-temen yang ada di TDA. Eh, lu kalau menurut orang gimana sih caranya? Oh gitu. Oh caranya gitu ya? Oh yaudah deh, kita ngikutin deh, gitu. Nah, belakangan, makin berkembangnya custom, kita ngeliat bahwa, kita nggak, kita nggak cuma sekedar butuh orang yang S1 aja nih, Nggak cuma sekedar butuh manager, tapi kita butuh leader, orang-orang yang punya sense of belonging-nya, yang kuat terhadap custom, gitu. Jadi kita cari partner. Nah, itu juga gimana caranya ya? Yaudah, kita bergaul dengan orang-orang yang memang sekelilingnya bisnisnya itu dipenuhi sama partner-partner. Gimana sih itu cara partneran? Gimana sih itu bisa recruit sampai partner itu everybody happy, segala macem? Ya, itu kurang lebih, kemudian, kenapa kita perlu gaul juga sama mereka? Ada sebabnya gini, karena kita suka rucandar, gitu. Eh, kok duit kita segini-segini aja ya? Itu orang lain ya, keluar negeri mulu, keluar negeri mulu, gitu. Ada sebabnya, kenapa mereka punya kekayaan lebih dari, keberhasilan lebih daripada kita? Itu pasti ada sebabnya. Dan, itulah sebabnya kita perlu cari tahu dari mereka, kita ngobrol-ngobrol, eh, kenapa sih dia bisa seperti itu? Terus, kalau memang kita udah ketemu, bagaimana sih caranya kita bisa dapetin komunitas-komunitas seperti itu, tampil apa adanya aja, jangan pakai topeng, dan, teman-teman sengaja cari deh, pastinya teman-teman akan nemu gitu. Karena, ternyata, teman-teman yang mentor-mentor itu, yang punya bisnis yang udah lebih besar daripada kita, mereka juga butuh playground, udah terlalu jembuh, mereka ngurusin bisnis, mereka pengen ngajarin juga, gitu. That's why, ya gak heran, Pak John, Pak Glenn, Bu Lisa, hari ini yang hadir di tengah-tengah cita, dan mereka bersedia untuk kasih waktunya, gitu. Karena, ya, kita gak bicara keuangan, tapi kita bicara ada satu kepuasan, dimana, yang mereka bisa berbagi, gitu loh. Saya rasa teman-teman disini pasti setuju lah, Pak Glenn, Pak John, Bu Lisa. Nah, di TDI itu, saya ketemu, banget, orang-orang yang seperti ini, mereka tuh, suka cita banget berbagi, gak penilai ilmu, gitu. Bahkan, ada orang yang kayak, ah, kalau misalnya, berbagi ilmu punya kepentingan, udahlah, saya gak mau ikut-ikutan deh, Dan di TDI itu, kita, kita sering bilang gini, tolok ukur kita tuh, di TDI bukan masalah, kayak, bisnis lu udah sejadi apa, omset lu seberapa, gitu. Lu udah berapa lama jalanin bisnis, kita gak pernah perhitungan itu. Tapi, tolok ukur TDI adalah begini, seberapa banyak, lu mau berbagi, gitu. Makin banyak lu mau berbagi, semakin banyak, orang-orang tersebut akan diterima, gitu loh. Jadi, TDI itu bukan partai politik yang, kalau punya kuasa, pinter nge-lobby, posisinya tinggi, enggak gitu. Tapi, semakin banyak kita mau berbagi, kita akan semakin di, oke lah, di TDI lah, kasarnya gitu. Jadi, that's why, kalau di TDI itu, memang bener-bener kaya ilmu. Bahkan, teman-teman sering, ada teman-teman yang bergerak digital marketing, mereka sharing tentang SEO, SEM, which is, kalau kita belajar dari luar itu, mungkin harganya bisa 6-10 juta. Di sini, mereka kadang-kadang bilang, Pak, saya mau sharing, tapi syaratnya satu ya, saya enggak mau dibayar, dan teman-teman yang belajar pun, enggak boleh ditarik bayaran yang mahal. Biasanya kita cuma tarik, buat nutupin cost operasional, bla bla bla, gitu. Nah, sama satu hal lagi, yang saya suka di TDA itu adalah begini, kalau saya lagi nemuin masalah-masalah susah ya, saya suka kumpul sama teman-teman TDA, kenapa? Pas kita kumpul-kumpul, sama-sama susah ya, terus kita bisa ketawa, haaah, dia susah ya, betul-betul susah ya, ya masalah selesai, ya tapi sementara doang, habis itu sih pusing lagi, tapi endis kita happy gitu, di TDA itu. Makanya, kalau teman-teman tertarik di join di TDA, kemarin kita ada diskusi sama beberapa pengurus, kita bilang gini, kan tadi saya bilang ya, kalau kita sebagai pengusaha itu, kita butuh komunitas nih, kita butuh teman-teman, keluar dari sini, teman-teman belajar sesuatu, tapi pulang, terus ketemu masalah, pasti melempam. Itulah sebabnya kita butuh lingkaran-lingkaran seperti ini, saling support, eh ayo kita bisa, ayo next year kita mau jalanin apa, kita mau ngapain gitu. Nah, saya gak jualan, saya buka, apa, partisipasi di TDA itu secara free kok. Jadi gini, sebenarnya di TDA itu sebagai jadi membership, itu kita ada berbayar 300 ribu untuk 2 tahun, tapi kemarin kita diskusi, kita diskusi, terus kita bilang gini, kalau memang seperti itu, masuknya aja susah, gimana orang mau kita dukung untuk sebagai pengusaha. Jadi kita akan buka, namanya TDA Jakbar Kampus istilahnya, nanti kita akan buka satu WA group, kalau teman-teman memang tertarik untuk join, nanti di akhir sesinya Bulisa, akan dikasih sebuah feedback form, teman-teman kalau boleh, tolong dibantu isi, nanti di sana akan ada nomor handphone-nya, teman-teman isi, setiap nomor handphone yang masuk di feedback form itu, nanti akan kita invite ke grup WA-nya TDA Jakbar Kampus. Jadi kalau teman-teman punya usaha apa, punya sulitan apa, punya bingung-bingung apa, mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol, silahkan. Sebentar ya, boleh contekan ada platform masuk lagi. Akhir kata dari saya adalah gini, jadi pengusaha itu susah, susah dijalankin, tapi lebih susah lagi saat kita memulai. Tapi begitu kita mulai, harusnya ke depannya itu nanti jalannya akan terbuka sendiri. Kenapa? Karena saya yakin, kita sebagai pengusaha itu, kita membuka pintu berkat untuk orang lain, karena salah satu hal yang membuat saya suka jadi pengusaha adalah gini, makin banyak orang-orang yang bekerja sama kita, makin banyak doa itu ke kita, karena mereka pasti doain, perusahaan ini jangan bakrut, perusahaan ini jangan bakrut, ya, itulah sebabnya kenapa saya memilih menjadi pengusaha, dan kita bisa memberdayakan lebih banyak orang lagi. Makanya saya mau bilang bahwa, ayo kita sama-sama dream big, start small, act now. Start small aja, boleh dari saat ini. Punya ide apa, kepikiran, ayo dijalanin. Nanti kalau memang masalah, dicoba cari jalan yang pasti ketemu. Kalau memang bingung, bisa tanya di grup WhatsApp-nya Tidia Jantan Kampus. Itu aja dari saya, terima kasih, saya selamatkan. Oh iya, oke. Mau siapin bahan dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Seru nggak? Seru. Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Dewan, sudah membuka mindset kita. Mases, ada pertanyaan? Yang lain? Oke, Bu Lisa bisa. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Masih siang, atau udah pagi, atau udah malam? Pagi terus gitu ya. Oke, kita lanjut. Entrepreneurial mindset. Mindset seorang pengusaha. Itu yang kayak gimana? Tadi udah dibilang, jadi pengusaha tuh nggak gampang. Belum mulai udah dibilang, susah. Waduh. Saya cari yang gampang-gampang aja. Nggak ada. Di dunia ini, tidak ada yang gampang. Sejak kita lahir, belajar jalan, emang gampang? Berapa kali kita jatuh? Nggak ingat lagi. Berapa kali nangis dulu, waktu belajar jalan jatuh. Kita nggak ingat lagi. Tapi dulu, buat kita ketika kita bayi, itu susah. Sampai nangis-nangis, jatuh-jatuh. Tapi toh, kita semua bangun lagi. Dan sampai sekarang bisa jalan. Sekarang, gampang jalan. Iya, dulu. Susah. Jadi, segala sesuatu itu susah, kalau kita belum jalanin. Kok udah dijalani? Nanti udah lewat. Dulu, gampang juga ya ternyata. Nggak masalah. Oke-oke aja. Bisa tuh, gampang. Waktu bulu ngalamin, setelah mati. Sekarang mau jadi pengusaha. Wah, susah. Dan angin aja. Nanti pas ketemu masalah, wah, susah. Begitu masalahnya lewat, eh kok bisa ya, ternyata nggak sesusah yang kita bayangkan. Itulah, itulah kehidupan ini. Jangan takut dengan susah. Nggak apa-apa, susah. Capek, nggak apa-apa. Kita, ini dalam rangka TDA dengan Ugridayah. Ini, hasil meeting kemarin antara tim TDA dengan tim Buklidah. Kita lanjut. Saya, siapin sedikit pengalaman saya. Saya, asalnya dari Yogyakarta, kemudian kuliah di Bandung, dan pindah ke Jakarta pekerjaan. Begitu lulus, saya pekerja, saya memilih jalur karyawan. Jadi, saya masuk ke beberapa perusahaan dari sebuah perusahaan Inggris. saya di situ 3 tahun, Mbak Lakis tenang sepenuhnya kerja, perusahaan yang bubar, yang punya berantem dan tutup. Dan saya nggak punya kantor lagi, nggak punya kerjaan, saya pindah Jakarta, dan masuk ke Sandoz, pusat obat, sebagai product manager, asisten dulu, kemudian jadi product manager, pindah ke tempo grup, pindah ke asuransi, dan akhirnya pindah ke sebuah lembaga pendidikan. Di situ saya menemukan passion saya. Passion saya di dunia training. Yaudah, saya nggak keluar-keluar lagi, sampai 8 tahun lebih, hampir 9 tahun saya di situ, dan kemudian saya berpikir untuk keluar, membangun perusahaan sendiri, di bidang yang paling saya cintai, dunia training. Jadi sekarang, akhita saya adalah saya, bukan jualan produk barang, tapi jasa, jasa training. Yang memang saya sukai, saya memberikan training di perusahaan-perusahaan, untuk karyawan-karyawan, ya kadang minta ke kampus-kampus, ya itu sharing aja, pokoknya berbagi aja. Kira-kira begitu. Ini beberapa kegiatan kami, tim kami ya, selalu fun, selalu menyenangkan. Oke, semua dimulai dari mindset. Coba, dari sebelum kita ngomong macam-macam, apa mindset teman-teman di sini? Boleh saya sebut teman-teman? Apa mindset teman-teman terhadap pengusaha? Siapa yang sudah berpikir untuk, saya kepengen ke jalur pengusaha? Ada? Angkat tangan. Siapa yang mau jadi karyawan? Ya, oke. Ada yang begini-begini. Kenapa sih? Ada yang sudah jualan tadi? Jualan apa? Baju. Baju apa? Baju jewek. Oke, baju jewek. Ada yang jualan? Baju, jaket, suatu? Belum? Baju. Belum? Baju. Gak apa-apa, santai aja. Mulai juga gak apa-apa, udah, aku belum gak apa-apa. Ini penjualan hidup kita. Boleh saya minta atuk tangan dulu? Oke. Oke, jadi ya? Kalau semuanya, ini jelas lagi. 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 Terima kasih. Sekarang saya pengen tanya, kalau menjawab ya. Setelah Anda tepuk tangan setia lama, apa yang dirasakan? Saya tulis ya. Apa? Campai. Apalagi? Sakit. Semangat. 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 Apa? Sedih. Apa? Senang. Senang. Apalagi? Apalagi? Ya? Lampak-lampak. Laper? Apalagi? Apa? Gatel. Gatel. Apalagi? Kesel. Apa? Kesel. Kesel. Pegel. Tanggit. Apalagi? Ya? Kesel. Kenapa? Iya, gak apa-apa. Apalagi? Udah? Apa? Bosan. Bosan? Bosan? Ya. Apalagi? Eh, maaf. Apalagi? Ada lagi? Masuk angin? Masuk angin? Masuk angin? Oke, biasa aja. Gak apa-apa ngomong apapun, gak ada yang disalahkan. Kita tidak menilai apa-apa. Abis ini masih ada yang mau nambahin? Bukup ya? Oke. Sekarang kita lihat. Mana yang positif, mana yang negatif. Ini, capek? Negatif. Sakit? Negatif. Semangat? Positif. Senang? Positif. Positif. Lapar? Positif. Positif. Kalau udah makan, positif. Negatif. Gatal? Negatif. Pegel? Negatif. Bosan? Negatif. Biasa aja? Netral. Netral. Netral apa apa? Nol, gitu lah ya. Oke. Jadi lebih banyak yang positif atau negatif? Negatif. Saya tidak menyalahkan. Cuma kira-kira, kalau kita mau jadi pemusaha, lebih banyak negatifnya, maka langkahnya, bisa enggak ya? Jangan salah. Ketika kita berpikir demikian, maka setiap salah dalam tubuh kita akan mengkuti perintah otak. Otak ini nyambung. Ini di sini enggak ada yang putus kan? Di tulang syarab sini. Kalau putus, perintah otak enggak nyambung ke badan. Tapi kalau sehat, berarti apapun yang kita pikirkan itu menyambung ke setiap sel di badan kita. Apa mindset kita? Kalau anda berkata, saya enggak bisa, ya enggak bisa. Saya bisa, setiap saya langsung siap, langsung siap, langsung semangat. Tapi kalau, oh percuma enggak bisa, langsung rasanya lemes-lemes. Apa yang kita pikirkan? Bayangkan ya, seputir mangga muda, baru metik dari pohon, masih mentah. Keras, hijau. Ijo, masih keras, masih mentah. Mangga muda, kita memakai rujang. Kita petik, cuci dulu, dikupas. Kupas, masih putih. Potong, potong-potong cuci kecil. Letakkan di piring, kita siapkan garam sama sambal. Apa yang terasa kita merujakan? Apa yang terasa di mulut? Asem. Ada yang terasa air biur keluar? Ada yang? Kalau lu udah. Pertanyaan saya, mangga mudanya itu beneran ada atau cuma kayalan? Ada di mana? Cuma di sini kan? Di awan-awan? Cuma kayalan kan? Nggak ada kan? Fisiknya, secara fisik tidak ada mangga muda di sini. Cuma kayalan. Tapi, air liur anda kaya lan atau bederan? Hanya berpikir, memikirkan mangga muda, kita memakar ujak, kelenjar air liur langsung produksi. Hanya berpikir, kita bisa semua sel langsung siap. Berpikir, wah gak mungkin, semua sel langsung biar gak mungkin. Itulah pentingnya mindset. Sebegitu kuatnya satu mindset ini, saya di mana ya? Hilang. Saya tak akan di, oh ini dia. Oke, kita lanjut. Anda mau jadi pemusaha atau mau jadi karyawan? Gak ada yang salah. Saya mulai kerja, mulai membina karir di bidang sebagai karyawan. Gak apa-apa, tapi suatu hari saya tidak mau menunggu pensiun. Saya pikir, nanti kalau saya pensiun, apa yang saya lakukan? Paling-paling, terima apa? Gaji. Saya di perusahaan semesta, gak ada pesakon-pesakon. Gak ada uang pensiun. Jadi apa yang saya terima? Paling-paling, terima kasih telah membantu selama ini terus. Udah. Jadi saya tidak mau menunggu masa itu, saya langsung memberanikan diri keluar. Itu juga butuh perjuangan tiga tahun sampai saya membutuhkan berani keluar. Tiga tahun saya gak berani. Udah mau ini jabatan saya itu direktur. Udah jabatan yang paling tinggi gajinya diantara karyawan lain. Dapat mobil, jabatan paling enak, kapal yang tinggi, gaji paling gede. Jadi waktu saya keluar, saya rasanya berat banget. Tapi saya pengen punya perusahaan. Kalau setelah-setelah gak bisa. Akhirnya sampai tiga tahun saya minta, Udah sekarang keluar, keluar, dekat. Nah hasilnya, ya namanya pengusaha. Puluhan kali, kira-kira lebih dari sepuluh kali gaji seorang direktur. Gak sia-sia, gak mengecewakan. Gila-gila begitu. Ini sebanyaknya tidak. Gak bisa tumpukan karena itu biasa. Tapi pernah juga nol. Pernah juga dibawah orang yang gajian. Dibawah gaji seorang tukang bersih-bersih atau punya servis. Dibawah gaji mereka bisa juga nol. Mau bayar gaji gak bisa. Malah dari uang yang dapat untuk bayar gaji semua. Saya gak punya apa-apa. Karyawan gaji semua udah habis. Yang punya gak dapat apa-apa. Pernah juga gitu. Gak apa-apa. It's okay. Apa yang anda pikirkan? Ketika mau berbisnis. Ini waktu kami mengunjungi the.com. The.com. Apa yang dibayangkan? Di sana bagus nih tempatnya? Ada apa? Itu dibalik aca itu mereka tempat kerjanya. Wah bagus. Ada ngelamar cari gedung yang bagus atau cari pusat yang bagus. Cari gaji bagus atau gimana? Gaji banget. Gaji? Boleh. Boleh. Cari gaji pusat yang bagus oke. Gak apa-apa. Wah itu kantornya oke. Saya ngelamar disitu boleh. Gak ada yang menyalahkan. Mau cari kantor yang bagus? Atau cari ini. Ini kayak anak saya. Waktu anak saya masih kecil. Kantor saya masih kerja di Tempo Group. Itu di seberang kantor kami. Ada satu gedung perkantoran. Ada air mancurnya. Anak saya suka kadang ikut suami saya. Menjemput saya. Baru kemudian pulang. Dia pernah ngomong. Ma, mama ngantar disini aja. Di gedung ini aja. Jangan disono. Saya tanya. Kok aneh? Masih kecil banget. Saya tanya. Kenapa? Disini ada air mancurnya, ma. Rupanya dia lihat ada air mancur. Kenapa gak disini aja. Lebih bagus gitu. Itu pertimbangan sederhana. Tapi bagi dia. Itu penting. Penting. Bagus. Ada air mancurnya. Ya boleh-boleh aja. Oh iya ya. Ada air mancur biasa. Tidak aja gitu. Gak apa-apa. Boleh. Tapi apa yang kita cari. Jangan cari enaknya. Tadi kalau saya bilang kalau gajinya 10 kali. Gaji direktur. Wah. Terus ada mulai berjadi pengusaha. Terus dapetnya gak segitu. Gak segitu. Gak usah nyalain saya. Gak usah nyalain saya. Kenapa? Karena kita belum selesai ngomongnya. Ini indah terapes. Anda tahu latihan mereka? Latihan itu berat berjam-jam setiap hari. 8 jam minimal setiap hari. Di sini ada atrik? Siapa yang atrik? Atrik? Gak apa-apa. Atrik juga gak apa-apa. Boleh. Saya cuma mau tanya. Sebagai atrik Anda latihannya berapa jam? Anda mau menang olimpiade? Menang benar-benar mau juara renang? Berapa jam latihan? Seminggu dua kali? Masih-masih dua jam? Ya gak akan bisa. Saya punya teman ya. Anak punya itu atrik renang. Setiap hari pagi jam 5. Rumahnya Bekasi itu langsung berangkat ke kolam. Semua satu lagi berangkat masuk kolam berenang. Jam 7 mereka baru keluar dari kolam. Baru sekolah. Karena mereka atrik mereka boleh telah. Jadi semua anaknya. Dari SMA sampai ada 5 orang. Semua atrik berenang semua. Pulang sekolah. Langsung ke kolam berenang. Berenang lagi. Abis berenang istirahat di GPR segala macam. Berenang lagi. Pulang-pulang sampai rumah jam 10 malam. Tiap hari. Baru bisa juara. Itu kan belum juara satu. Jadi jangan lihat wahnya lah. Tapi ada beratnya. Anda tahu hasilnya? Tangan pada luka. Laki bengkap. Kebentur. Ada yang kretak tulangnya. Ada yang keselio. Segala macam. Berat. Susah. Ya. Tapi kalau itu sembuh dan berhasil terus gak menyerah. Luar biasa. Pernah lihat balet? Siapa main balet? Disini kok udah gak mau ngacung ya? Gak. Gak apa-apa. Kalau dikasih duit kok gak ngacung ya? Balet itu indah. Tapi tahukah Anda apa dibalik balet? Sepatunya itu seperti ini. Ini sepatu balet. Sepatu balet ini. Bagian bawah ujung itu. Itu kayu. Makanya bisa dipakai untuk berdiri. Karena ujungnya itu kayu. Bayangkan jari-jari ini. Mesti bertumpu di kayu. Kayunya itu agak berlubang gitu. Jadi dia agak lekuk. Cekung dalamnya. Sehingga kaki kita bisa masuk. Tapi kaki kita itu menahan ke kayu. Dan itu dipakai untuk jalan. Untuk menari. Itu setiap kali latihan pasti lecet. Pasti berdarah. Di semua persendian kaki. Jari-jari. Tiap kali latihan. Tiap kali nari itu berdarah. Kita lihat bagusnya aja. Wow. Kita gak tahu. Di balik itu pengorbanannya. Seperti apa. Bisnis tuh kayak gitu. Ada indahnya. Wah. Jangan cari indahnya aja. Tapi kita juga mau mengerjakan latihan. Yang tiap hari ini lebih berdarah-darah. Jadi sebagai entrepreneur. Pikiran kita mesti diarahkan ke. I will. Bukan I wish. Wah enak ya. Kalau kayak Pak Riawan. Perusahaannya udah dimana-mana. Di luar negeri. Wah enak. Jangan negeri enaknya. Tunggu dulu. Apa yang dia kerjakan. Gimana harus mengejar mati-matian. Yang namanya pengusaha. Gak bisa kita harus. Kemana-mana harus pakai mobil mewah. Kadang-kadang mesti perlu angkot. Mau gak naik angkot. Ah malas. Masa saya punya perusahaan naik angkot. Malu. Oke. Berarti ada salah mindset. Ini satu perusahaan. Di kota kecil Jawa Tengah. Bukan perusahaan sih. Warung. Warung tegal. Warung tegal. Makanannya 30 macam. Dia masak sendiri. Ini di luarnya dititipin barang-barang. Ini yang punya. Gak jelas ya. Ini yang punya nih. Oh. Yang dekat. Pintu itu. Ini yang agak kemuk. Disini kurang lebih kurang jelas. Ini dari sini aja. Ya. Dia itu. Ini yang punya. Suaminya udah meninggal. Dan dia sendiri yang berusaha. Penghasilannya. Satu hari. Sepuluh juta. Penghasilan dari warung nasi. Perhari. Minimal. Minimal. Makanan itu. Keuntungannya. 50%. Keuntungan bersih. Lima juta. Perhari. Tiap hari. Buka. Kali 30. 150 juta. Buka konsen. Keuntungan. 150 juta. Perbulan. Gaji orang berapa sih? UMKR 3 orang. Tapi. Dia. Tiap pagi. Bapak jam 4. Masak. Jam 6. Dia buka sendiri warungnya. Karyawan belum dateng. Dia udah buka sendiri. Dan dia pulang sampai jam 10. Jam 11 malam. Dia kerjain semuanya. Enggak terus. Enak ya kalau punya perusahaan. Enggak usah ngantor tiap hari. Itu mindset yang salah. Jangan berharap anda gak usah ngantor. Pendingan gak usah punya usaha jadi karyawan aja. Tapi kalau enak ya. Enggak usah ngantor tiap hari. Bebas. Jangan cari bebasnya. Makin jadi pengusaha anda makin masuk tiap hari. Dan dari pagi sampai tengah pagi 24 jam. Ini warung baso. Namanya baso cinta. Karena baso dia dibentuk seperti hati. Tapi kalau itu hadis. Enggak ada. Orang nyari. Mana baso cintanya mbak? Itu kakak adik. Ya onsetnya kira-kira sehari 2,5 juta. Ini toko batik. Kecil banget ruangannya. Cuman segitu tuh. Cuman segini. Ini yang punya. Masih muda. Sehari onsetnya 6,5 juta. Ini yang tadi ya. Ini orangnya berdiri disini. Ini langsung pintu depan. Jadi cuman sekotak gitu. Tapi toko sekotak itu, kiosk sekotak itu hasilnya 1,5 juta per hari. Ini burger 2 jutaan 2,5 per hari. Ini masih muda baru selesai kuliah kemudian menikah dan buka restoran burger. Oke. Ini penjual aksesoris. Penjual aksesoris pernah beli tuh. Yang jualan. Di bikul-dikul. Yang keliling-keliling di jembatan. Murah meriah seribuan. Ternyata ketemu orang PDA. Dia ditantang. Kamu ngapain jualan begitu? Hasilnya berapa? Oh kecil pak. Soalnya sampai saya seharian. Kenapa kamu gak dibeliin? Caranya gimana pak? Saya gak punya modal. Coba kamu tadinya satu pikulan. Bikin dua. Ajak teman untuk kerja. Kamu jadi punya karyawan satu. Saya gak puas gaji. Gak usah gaji. Bagian dari situ kasih dia keuntungan. Ambil berapa? Untungnya berapa? Ambil berapa-berapa? Oh iya ya. Satu dia tambah pikulan. Lama-lama dua. Teman-teman jari pernah mau ikut. Tambah jadi enam. Sekarang dia punya satu kru yang kerja di bawah dia. Dan omsetnya semuanya 60 juta. Sebulan. Itu keuntungannya kira-kira separuh lebih. Harga 500 bisa 200 ribu. Bisa 1.500 bisa 2.000. Dan kita oke aja. Abis 2.000 kurang ya. Padahal itu modalnya cuma 500. Ini roti. Satu gerobak. Cuma roti bakar. Ini juga dari teman-teman TDA yang saling membantu. Yang dibantu oleh teman TDA. Kemudian sekarang sudah punya 3 gerobak. Perhari 2 juta. Per gerobak. Berarti 3 gerobak sudah 6 juta per hari. Tambah berobak ya tidak dihitung karikan. Mau jadi pengusaha? Mau jual kan? Oke. Bagaimana pikiran kita? I wish. Oh saya berharap. Wah yang indah-indah kantor yang bagus. Hah? Kantor bagus kalau tidak ada duitnya. Yang mempercuma. Tapi kalau I will. Kita bisa melihat nggak enaknya dan mau. Oke. Ayo kita maju sama-sama. Ini di Bali. Banyuwangi itu di ujung dekat Bali. Suatu hari ada seorang bapak. Yang mengajak ibu-ibu satu kampung. Untuk bikin aksesoris. Kalung. Anting. Pakai malik-malik. Bapak-bapak yang lain gimana? Wuh bapak-bapak bikin bukit Tuhan. Malu-maluin itu kerjaan cewek. Nggak ada yang mau ikut. Bapak-bapak undur semua. Akhirnya dia mau ikut cuman beberapa ibu-ibu. Itu pun nggak seberapa yang lain. Mana laku gitu kan. Jual di jual kemana. Kita kota kecil Baliwangi. Dan mereka beberapa orang dikumpul. Jadi bingung jualnya kemana. Karena dekat Bali. Mereka nyebrang ke Bali. Naik kampang. Sampai di Bali. Keliling. Pakai sepeda motor. Ke door to door. Ke setiap toko. Ke setiap warung dikutel. Nah hari mau nitip. Mau nitip juga. Nggak ada yang mau. Kok nggak laku? Nggak pernah ada yang nanya. Begitu. Akhirnya ada. Nggak berhenti tiap hari datangin. Akhirnya ada satu toko. Ya boleh. Taruh aja di situ. Siapa tau laku. Taruh aja. Taruh aja seberapa. Laku. Oh iya boleh kirim lagi. Lama-lama toko yang lain. Laku laku. Kok disana beliau kok laris ya? Ikutan. Oh iya. Bawa ngomong saya. Sekarang kalau ada kekutel. Di Bali. Itu semua barang manik-maniknya. Dari Banyuwan. Sekarang bapak-bapak gimana disona? Yang dulu ngetawakin kerjaan saya. Sampai. Aku mau udah bantuin. Dapet ganti nggak? Oh dapat-dapet. Betul. Ya mereka. Sekarang udah berkembang merenda. Ke border. Ke segala macem. Dari sebuah kota kecil. Tapi perjuangannya. Ketika tiap hari nawarin. Ketika tiap toko ditolakin. Betul. Menyakitkan. Sekarang. Enak. Ikut jangan nyari enaknya aja. Banyak nggak enaknya. Ya salah entrepreneur apa? Yang sih. Wah malu. Kalau saya jadi owner kok. Naik angkot. Kemudian apa. Uang pribadi sama uang perusahaan. Jangan di gabung ya pak. Uang penghasilan ini. Ya. Gajilah gini sendiri. Gaji udah terserah. Semampunya. Seadanya. Tapi jangan. Oh dapat uang. Sesuntah. Oh ini duit saya. Bukan. Itu duit jagangan. Duit jualan. Karena dihabiskan. Oke. Atau gak ada sistem kerja. Jadi pak karyawan cerita tentang susahnya waktu tipe orang. Saya kaut kemarin di timbul karyawan. Karyawan saya. Yang paling saya percaya. Udah 6 tahun ikut saya. Tiba-tiba menipu uang. Sampai setengah setengah tahun gak ketahuan. Karena saya terlalu percaya. Dan guru saya. Pak John. Mas kayaknya. Pak John. Saya bayar. Saya ngomong ke pak John. Saya bilang pak. Saya jadi ibu karyawan. Pak John cuma nanya satu pertanyaan. Oh. Itu salah siapa bu. Salah dia. Saya bilang. Oh dia yang jahat. Dia yang ibu. Pak John bilang lagi. Enggak. Mungkin dia apa-apa. Cuma nanya lagi. Jadi sebenarnya salah siapa. Hmm. Salah saya juga sih. Saya kurang kontrol. Tapi salah dia juga. Pak John cuma nanya sekali lagi. Jadi. Salah siapa ternyata. Ini salah saya. Kalau saya kontrolnya ketat. Gak akan menipu dia. Gak bisa menipu. Karena saya terlalu percaya. Dan kontrol saya lost. Gak dikontrol. Dia bisa menipu. Jadi akhirnya. Oh iya salah saya. Udah. Yaudah. Kita perbaiki aja. Nanti kali saya gak mau melakukan kesalahan. Lagi saya bikin sistem. Bikinlah sistem. Salah satu temen. Sama-sama kita TDA sering-sering gumpul. Salah satu temen. Itu punya usaha warung kecil. Dan yang menjaga. Yang jaga disitu. Itu saudara. Masih saudara. Salah satu produknya. Yang dipakai bahan makanan. Yang dipakai adalah keju. Jadi keju itu nanti diparut. Terserah seberapa waktu pokoknya diparut. Dikasih di makanan itu. Ternyata si anak ini suka keju. Jadi kalau lagi nganggur dia. Ya. Dicemirin kejunya. Baru dua hari kok udah habis. Dua batang. Padahal lakunya gak sebanyak itu. Mulai curiga. Ternyata ketahuan dimakani. Digadoin sama. Maksud yang salah siapa? Kalau pembagi tadi. Ketika ilmunya Pak Johnnya. Gak salah siapa? Ya. Salah dia. Kenapa gak ditaker. Akhirnya ditaker. Oke. Sekarang saya akan potong-potong. Jadi tahu. Ini 10 potong. Berarti hari ini laku 10. Abis. Kalau ada 50 potong. Berarti harus 50 yang laku. Ketahuan kan? Gak bisa laku. Dia gak doi satu-satu. Kalau mau gak doi dia harus bayar. Karena sesuai dengan penghasilan. Pemasukan berapa. Lakunya berapa. Tidak akan sakat semua. Sistemnya. Dibangun. Maka orang gak akan hidup. Jadi tidak salah kita. Bukan dia. Makasih Pak John. Oke. Atau tanggung jawab kurang jelas. Pekerjaan gak jelas. Atau gak mau kerja keras. Capek. Siapa yang disini bangun pagi. Di bawah jam 6. Sebelum jam 6. Oke. Bagus. Bagus. Ya. Siapa yang bangun di atas jam 7. Masih ada juga. Siapa yang bangun di atas jam 8. Masih ada juga. Terima kasih. Siapa yang bangun di atas jam 8. Masih ada juga. Terima kasih. Ada jujur. Ya. Gak apa-apa. Tapi nanti kalau anda udah jadi pengusaha ya. Mungkin anda gak bisa tidur. Siap-siap aja. Jadi sekarang jangan dibiasain jam 8 lagi. Dibagikan. Supaya kalau gak bisa tidur. Gak apa-apa. Oke. Sampai sini. Mindset sudah. Temen. Jangan lupa. Kalau anda gak suka ngebut. Bertemen sama orang yang suka ngebut. Kira-kira diajak ngebut gak? Ya. Anda gak suka. Gak suka makan sate. Tapi temen-temennya semua suka makan sate. Dan anda bergaul di situ. Kira-kira anda diajak makan sate. Ya. Anda ingin jadi pengusaha. Dan temen-temen anda bukan pengusaha. Anda salah. Anda mau jadi pengusaha. Bertemanlah dengan pengusaha. Supaya. Anda diajakin. Sharing. Oh iya. Dapat ilmu. Banyak. Kita berubah. Saya punya temen tuh pensiunan. Udah pensiun. Istinya kerja. Dia punya salam. Jalanin orang. Dia tinggal terima duitnya. Kerjanya tiap hari. Tiap hari. Tiap ibu. Reunian. Jadi kalau ketemu saya. Ngajaknya reuni. Sekali oke. Dua kali oke. Lama-lama. Terus ke suah bumi. Terus kembali. Tahu. Saya gak ada waktu. Saya mulai. Oh iya ya. Kalau saya bergaul sama orang yang gak punya kerjaan. Pengangguran. Ya dia ngajaknya kemana? Pengangguran. Jadi saya batasin. Kerja. Saya cuma oke. Paling nebulat sekali dari kita reuni. Jangan. Jangan sering-sing. Ya. Paling tidak coba. Aku mau ketah bumi. Ikut dong. Gak usah meninggalkan teman yang lama. Tapi carilah teman baru. Yang pengusaha. Anda kalau beli show mind. Ngomonglah sama perdagang show mindnya. Tanya-tanya. Beli bakso. Tanya-tanya. Satu terakhir ya. Satu ide bisnis. Seorang bapak beli show mind. Dia ngobrol sama si tekan show mind. Mas. Ini show mindnya bikin sendiri. Enggak. Saya ambil dari tetangga. Oh. Gerobaknya punya sendiri. Enggak. Saya sewa. Jadi dia sewa gerobak sendiri. Show mindnya ambil tempat lain. Terus ditanya. Sewanya berapa? 75 ribu per hari. Oh. Ma ya. Iya pak. Sekarang begitu. 75 ribu per hari. Untuk sewa gerobak aja. Si orang ini mikir. Hmm. Kalau gitu. Gimana kalau saya punya ini lain. Gak dia mau sama pakai itu. Mas. Mas. Mau gak. Kalau saya bikinin gerobak. Mas nyewa sama saya. 50 ribu sehari. Mau gak. Mau. Oh. Mau pak. Mau pak. Oke. Mas kumpulin 10 orang. 9 orang. Jadi 10. Saya bikinin gerobak. Nanti mas cuma bayar. 50 ribu sehari. Kalau mas bisa kumpulin 9 orang. Untuk mas 25 ribu aja sehari. Uh. Mau. Cuma kumpulin orang. Bayarnya bisa sepertiga dari biasanya. Mau dia. Gak sampai seminggu kumpul. Pak. Udah kumpul 10 orang. Sekarang gimana. Oke. Saya bikinin gerobak. Dia bikinin gerobak. Satu gerobak 2 juta. 10. 20 juta. Modalnya. Tiap hari dapat 50 ribu kali 9. Gak ngapa-ngapain. Siopengnya ambil dimana terserah. Dia cuma kasih gerobak. Udah jalan. Berapa bulan balik duitnya. Udah jalan. Dia ngomong. Kumpulin 10 orang lagi. Bapak gratis. Tidak usah bayar sewa. Mau. Kumpulin. Sekarang 20 grubak. Gak ada selain. Dan dia gak ngapa-ngapain. Tiap hari terima. Dari mana idenya. Dari ngobrol sama seorang siopeng. Mulai sekarang. Perluas pergaulan anda. Nanti kalau TDA. Sudah dibuka TDA kampus. Dah berkampus. Masuk disitu. Tanya apa aja boleh. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ya. Ya. Saya mau nanya. Ya. Namanya? Namanya Michael. Michael. Oke. Saya mau nanya. Pernah saya berpikir untuk pengurus-pengurusaha tadi kecilan. Karena saya sering lihat di Facebook. Itu nanti saya kreasi. Ya. Pernah saya. Apa? Pengurus-pengurusaha gitu. Saya sudah pertama kali udah nabu. Nah. Memang kekurangan saya disadari. Karena saya kurang minus uang. Itu kurang bisa kecebar. Kalau sedikit-adam bagus. Bisa saya beli. Nah. Gak tiba gimana caranya. Saya bisa melupang mites saya. Supaya uang yang saya tabu. Untuk sejualan itu bener-bener saya tidak akan kepake lagi. Untuk hal-hal yang menurut saya, mungkin kalau setelah dibeli, waktu kurang penting buat saya. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Oke, bagaimana disiplin supaya nggak beli macam-macam? Jangan bawa duit. Iya dong, kalau ke toko, jalan-jalan ke mall, jangan bawa duit. Bukan ada kartu. Jangan bawa kartu. Bawalah duit untuk alkos pulang pergi. Jadi kalau misalnya pakai, saya nggak bisa punggung langgai. Mau disiplin disini, bosan. Jadi uang itu, uang perusahaan pakai perhitungan dihitung, kartan berapa uang itu harus ada. Kalau mau disimpan di tambungan, bikin tambungan sendiri. Tambungan untuk dalam. Bedakan dengan tambungan pribadi. Untuk pribadi, ambil gaji dari situ, keumahannya berapa, ambil berapa sebagian aja, jangan dihabisin. Kemudian pakai uang di tanggungan pribadi itu. Yang itu nggak dihitungkan. Supaya berkembang. Kodal lebih gede nanti. Nggak segitu-segitu lagi. Nah, supaya nggak beli macam-macam. Gampang ya. Oke, ada lagi yang mau nanya. Masih, ada yang mau ditanyakan? Michael? Cukup? Ya, ada lagi teman-teman lain yang mau tanya. Ini untuk memberi-memberi gambaran aja. Banyak orang yang tanya saya, Bu lebih baik jadi karyawan atau jadi pengusaha? Saya bilang dua-duanya boleh. Tergantung jiwa, hati anda, passion anda masing-masing. Kalau anda jiwanya, pengennya, senangnya, kerja, jadi karyawan, silahkan. Tapi saya nggak mau jadi karyawan, jadi pengusaha, silahkan. Karena kalau dipaksakan nggak bisa. Suami saya nggak pernah kerja di pusahaan. Dia langsung jadi entrepreneur. Dia penerjemah. Jasa penerjemah bahasa Inggris. Nggak pernah kerja. Tapi saya, saya masuk ke dunia kerja dulu baru beralih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kira-kira udah kebayang? Susahnya dan enaknya? Tapi banyak enaknya loh ya. Ya, kalau udah, saya kembalikan ke Ibu Meli. Terima kasih. Terima kasih. Mau bikin business plan competition kan? Andres? Terima kasih. Yang lain? Selamat siang, Bu Saya Kistian Dari Manajemen 2014 Mau nanya Tadi di slide ada tulisannya Kita harus yang pertama kita bentuk pancet Mengenai kita mau ngapain aja Terus apa yang akan dilakukan Gimana eksekusinya Terus kedua kita punya pergaulan Terus selanjutnya sukses Nah itu menarik tuh Dari pergaulan bisa ke sukses tuh Apa yang harus dilakukan Nah saya sendiri sudah coba jalani Sama teman-teman Desain agensi Jadi saya punya desain agensi Kejadian saya Misalkan orang punya cafe atau punya apa Kita yang brandingin gitu Mau dilihat dari luar tuh seperti apa Nampak ke visualnya semua Sampai vibesnya Nah Ada juga bikin develop website Itu juga ada Nah kita gak punya kantor nih Pernah-pernah kita gak punya kantor Yang kedua kita baru mulai Dan itu berat banget buat saya yang kuliah Harus spend Duit Ya kayak harus Itu dulu gitu Jadi kita dapet duit Masukkan masuknya bukan ke kantor saya Atau kantor temen saya Tapi ke kantor perusahaan itu yang tadi ibu bilang Yang harus dibisahin Nah itu Kita masuk situ Buat bertahan Itu berat banget buat saya Karena harus kayak Sepenuh duit sepenuhnya gitu Oke hidup saya hanya untuk Desain agensi ini gitu Apa sih triknya Apa sih yang bisa saya lakukan Terima kasih Langkah pertama yang bagus sudah dilakukan Sudah mulai Yang kedua Bagaimana mempercepat supaya Duitnya gak keluar terus Gak dimasukkan Tapi pemasukan Ini kan cari pemasukan Promosi apa yang dilakukan Jadi media sosial Terlalu saya ngomong Setiap orang yang saya temukan Oke Oke Karena saya baru bertemu Dengan siapa yang namanya Christian Saya baru bertemu Christian sekarang Saya baru tahu sekarang Oh Christian itu punya Agency Oh kalau ada yang putus Bisa bantu Nanti bisa kasih tahu Ada yang namanya Christian Mungkin harga lebih murah Atau karena ini anak-anak muda Jadi lebih kreatif Itu termasuk promosi Itu termasuk teman Anda hari ini memberitahukan Begini kesekian banyak orang Ini sudah teman Jadi untuk susah Lebih gampang Karena kita bisa Jadi ingat Oh ya ada Christian Nanti kasih kasih Kalau ada Mau kasih nomor HP Ya Terima kasih Terima kasih Teman Itu juga untuk promosi Jadi kenapa dengan teman kita Bisa jadi sukses Karena teman membantu banyak banget Orang lebih percaya ke iklan Di korang Atau kalau teman yang ngomong Ini teman saya nih Oh iya 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 Nggak kenal pun udah Ini teman saya bagus Orang lebih percaya Daripada ada orang Teman bukan Tidak tahu Nggak kenal Cuman kayaknya Ya orang nggak jelas Tapi kalau teman Lebih percaya Jadi bagus Kalau sudah mulai dengan media sosial Mungkin perlu lebih kencar ya Masuk ini Ada satu bapak Di Jember Yang tanya ke saya Bu katanya Property lagi booming Apartemen itu aku keras Jadi saya beli apartemen Katanya teman saya Baru beli seputar Sudah disewa Orang bule Jadi ketutup Uang-uang Kreditnya Tapi kok punya saya Sudah setahun Nggak laku-laku Saya tanya Bapak udah tawarin kemana Ya enggak Ya teman-teman aja Ya bapak mau nawarin Ke orang bule Yang tahu cuma teman-teman Terus saya datang sini Bapak juga nggak ngomong Kalau punya apartemen Jadi saya kalau cari apartemen Nggak akan menghubungi bapak Bapak nggak pernah promosi Dimana orang tahu Jadi maka tadi saya punya Promosi kemana Coba dikejarin Media sosial itu Kekuatan yang luar biasa ya Dari teman-teman Ditek kerjasama Nanti masuk ke Bidia Jambat Kampus Bisa lebih banyak lagi Karena ini nggak bisa diselesaikan Dengan sempatan Bapak Kakak Kami juga ada grup Yang namanya KMB Kelompok Mentoring Business Jadi beberapa orang Akan dipimpin oleh seorang mentor Kemudian diarahkan Bukan ngajarin ABCD-nya Tapi saling bertukar pikiran Dan saling mengarahkan Karena kalau kita ketemu masalah Kita itu butuh Inilah kelemahan Seorang pengusaha Anda kalau kerja di kantor Itu ada bos Kalau Anda telah Dimarahi Ada atasan Kalau Anda salah Dipanggil Dimarahi Tapi kalau Anda jadi pengusaha Anda nggak punya bos Nggak ada yang marahi Kalau masuk siang Jadi gimana Masuk siang Duitnya mau dipakai semua Buat beli sepatu Nggak ada yang marahi Jadi kita sendiri Yang harus jadi bosnya kita Kita yang marahi diri sendiri Kita yang mengekang Karena tadi saya bilang Kalau mau Jangan beli macam-macam Jangan bawa duit Kita yang marah Saya nggak boleh bawa duit Kalau nggak gitu Kita suka-suka Karena kita jadi bos Merasa paling tinggi Nggak ada yang marahi kita Makanya di kelompok Mentoring Business Perlu seseorang yang kita Anggap dia lebih senior Dan bisa menegur kita Itu perlu bawa Atau di antara teman begini Saling menegur itu perlu Untuk mengingatkan aja Karena kita nanti Terlalu merasa jadi Menjadi tuan Menjadi raja kecil Menjadi raja kecil Menjadi raja kecil Sisi segitunya Cuma ini kita Sama-sama kayak Gimana Sama-sama baru memulai juga Sebelumnya mereka Yang satu kerja Sebelumnya udah kerja di Advertising Yang satunya memang kerjaan Develop usaha bapaknya Saya sendiri random Tapi saya memang kenal sama dia Jadi kita sama-sama bikin usaha Itu tadi Kita nggak ada Nggak ada leader-nya Nah Butuh Cukup Yang nggak ada acuan lah Itu butuh Ya alasnya Terus tahu kemana Sudah pasti Aranya ke desain Travis itu sudah pasti Cuma Harus ngapain Terus Orang biasanya Kalau saya lihat orang lain Berani Misalkan dia udah Penjadis energi dari sini Yang sebelumnya Nggak jelas Tipe-tipe Di iklan Instagram Itu kan Everyone bisa dapet itu Maksudnya Siapapun kita punya duit Kita punya CC Tinggal bayar Iklan yang disitu Bisa Nah Terus Tapi Dia berani banget Kasih harga Yang Nggak tahu ya Karena mungkin Saya pemula Bawaannya Kayak Ah Jangan mahal-mahal dulu Kalau saya Teng-teng-teng Eh Jangan gitulah Jangan mahal-mahal dulu Lah kan masih baru Padahal mungkin mereka juga baru Tapi mereka berani aja Tahan Yaudah nih Kasih harga lo 12 juta Tahan Lo mau Mau enggak enggak Mau sama gue enggak Ya udah Kita tuh Kita tuh kayak Jadi yang ikuti Memohon customer Itu juga salah Saya tahu Kalau memang disuka Sama apa yang kita kerjain Dan dia udah liat Portfolio kita Ya udah Cuman Nggak tahu Sebagai yang baru Rasanya Ragu gitu Buat Tahan harga Belum segitunya Merasanya kayak Agur Sejauh ini Oke Terima kasih Sekitu Ede ya Kalau Anda mau kerjasama Sama temen Coba Omongin di awal Pembagian Saham Dan tanggung jawab Nggak bisa sama Kita sama nih Ketiga Berarti 33,5 33,3% Berapa 33 Pokoknya Kita sama-sama Berarti 33% Barengan Mau bikin kartu nama aja Saya suka Warna biru Yang satu Oh jangan yang biru Begitu Ijo aja Yang satu Orange aja Kartu nama aja Berantem Tapi salah satu Harus menjadi Yang pemegang Sahab utama Ini dua berantem Tiga berantem Oke Yang mana Lebih gampang Itu aja Tersnya Nanti yang lain Bisa dibicarakan Di DDA Jatbar Kampus Nanti akan Dibagikan Evaluasi Mohon diisi Kemudian Ada nilai Angka 0 Sampai 1 Sampai 4 Ini pengisiannya Langsung online Evaluasinya Langsung online Lalu canggih Cuma sekarang Gak pake kertas Kertas Gitu Ini tulisannya Kelihatan gak Bit Titik Do Garis miring Pukrida Pukrida 2S September September Bpt September Bpt Garis miring Ukida 2S Ept September Di dalemnya bisa ditulis nama dan nomor handphone Kalau memang teman-teman pengen jujur-jujuran Mau menyembunyikan identitasnya gak usah tulis nama gak apa-apa Yang penting nomor handphonenya karena nanti nomor handphone ini nanti akan kita invite ke grupnya Teria Kampus Jabat Oke B-I-T-D-O Garis miring Pukrida 2S Ept 2S September Pukrida 2S Ept Pertanyaannya singkat gak cuma sekitar 11 tapi banyak pilihan ganda Pilih angka 1, kalau A kurang bagus, kalau pilih 4 bagus gitu Mohon bantuan feedbacknya ya Kalau memang gak mau di invite pun gak apa-apa Tapi tolong bantu isi feedbacknya aja nanti di kolom-kolom bawah ya ditulis aja gitu Gak usah di invite gitu misalnya Oke B-I-T-D-O Garis miring Pukrida ya Pukrida Angka 2 S-A-P-T September 2September tapi S-A-P-T Bit.do Garis miring Pukrida Angka 2 S-A-P-T S-A-P-T Oh Bu Riksa S-A-P-T 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 Mau sesuatu yang tanya usah ke tempat saya bu Halo Bu Siang Saya Made dari Medikiman 2013 Ini menyangkut soal usaha bisnis juga sih kayak Christian tadi Saya sendiri juga ada usaha bisnisnya gitu tapi sama temen-temen Tapi ini bergerak di bidang wedding photography sangat videografi dulu Itu kan udah banyak banget di Jakarta terutama Udah dibuang lah kan Sebenernya temen-temen saya itu udah lama kerja di bidang kayak gitu Cuma karena kita pikir lama-lama kok kerjanya sama orang mulu kan Akhirnya kita nyatu Satu di satu gitu Bikin branding sendiri Tapi dengan satu kali lagi kita udah ada pengalaman Nah kadang-kadang kasih kepercayaan orang bingung kan Saya udah promosi kadang sampai Beli paket wedding yang platinum gratis pre-wear Tetap aja Bu Berapa-berapa hari atau berapa bulan bikin promosi Satu sampai Bulan satu sampai bulan April Sepuluh juta tetap aja gak ada yang gubris gitu kan Awal-awal kayak gitu Padahal kita udah ada pengalaman Nah kadang juga ada orang yang bilang Apa mesti nih kita ikut apa namanya Kayak wedding exhibition gitu Yang kayak bikin apa kayak expo gitu segala macem Cuma kita mikirkan sebagai usaha baru Ini mah ngelaring cost banyak banget dong Nah tapi kalau kita gak bikin kayak gitu Nama kita dikenal dari mana Yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang adalah Kalau kita baru buka usaha baru Sebenernya wajarnya tuh kita ngeluarin biaya dana tuh berapa sih buat usaha ini Apakah dengan ada yang besar Apakah feedbacknya akan juga besar Atau masih rancu Itu sih sebenernya Thank you Ini ada dua kasus yang nanti tadi juga Christian belum tukas jawabannya Dan dengan Madi Gracia itu jawaban gak bisa Setendek aja Karena itu perlu waktu Jadi kami akan tampung dulu Nanti di pertemuan berikutnya Akan dibahas lebih lanjut Dan nanti kalau sudah bisa gabung ke grup Itu bisa kita lebih muraikan disini Ya karena disitu banyak ahlinya Gak cuman saya Jadi nanti Pak Icon juga ada Yang lain Pak Men juga ada Tambah seru nanti Ya Tapi akan kami tampung Madi Gracia ya Ya terima kasih Pertanyaan Iya makasih Ada lagi yang mau dicatat dulu pertanyaannya Cukup Sekian liputan kami hari ini Saya Feren melaporkan dari Ukrida TV Terima kasih